Teman-teman tau gak ada berapa sih spesies tumbuhan di dunia ini? Wah tentunya banyak banget ya. Ternyata tumbuhan dikelompokkan lagi loh biar mudah dipelajari. Terus apa aja sih yang membedakan antara tumbuhan dengan makhluk hidup lain? Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Kali ini kita akan membahas mengenai kingdom plantae alias dunia tumbuhan. Ciri-ciri umum kingdom plantae adalah Organisme yang tersusun oleh banyak sel atau multiseluler, eukaryota atau selnya memiliki membran inti, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, serta memiliki organ inti berupa akar, batang, dan daun. Bersifat autotroph karena sebagian besar anggotanya memiliki klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Namun ada juga loh tumbuhan yang tidak memiliki klorofil dan tidak mampu berfotosintesis. Contohnya tali putri dan bunga bangkai, sehingga dia bersifat heterotroph. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, dan ada pula yang berkembang biak dengan spora. Tumbuhan juga bisa mengalami metagenesis, alias pergiliran keturunan dari fase gametovid yang menghasilkan gamet berupa sperma dan sel telur yang bersifat haploid, ke fase sporovid yang menghasilkan spora diploid, atau sebaliknya. Di dunia ini ada banyak sekali jenis tumbuhan yang hidup di daratan maupun di perairan. Sehingga untuk mempermudah dalam mempelajarinya, tumbuhan dibedakan menjadi tiga divisi, yaitu tumbuhan lumut atau briovita, tumbuhan paku atau teridovita, dan tumbuhan biji atau spermatovita. Berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh angkut, tumbuhan dibedakan menjadi non-tracheopita atau atracheopita, atau tumbuhan tidak berpengbuluh yang meliputi tumbuhan lumut atau briovita. Tumbuhan ini mengedarkan air dan zat makanannya dengan cara difusi. Dan tracheopita atau tumbuhan yang berpengbuluh mengedarkan air dan zat makanannya melalui pembuluh silem dan phloem. Meliputi tumbuhan paku atau teridovita dan tumbuhan biji atau spermatovita. Kemudian, tumbuhan juga dikelompokkan berdasarkan struktur akar, batang, dan daunnya. Terdiri dari talovita, yaitu tumbuhan bertalus, atau tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Sehingga bagian akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Yang kedua adalah kormovita, yaitu tumbuhan berkormus, atau tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas. Nah, segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.